Selamat pagi 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 Biar Selamat pagi Selamat pagi Tidak Selamat pagi 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 Posisi apa yang kamu ingin Mainkan selain posisi saat ini Dan kenapa Striker Kadang gemes lihat tim kalau gak bisa Aja takut Pengen maju aja mas Pengen ku gitu Masuk itu Tiga stadion Indonesia Yang paling kamu suka Ini Mana gak ini Siga ya Namun juga gak suka mas Terus Lamongan Pertama Kedua Stadion mas Surajaya mas Stadion Satu Dua Bukarno Bukarno Dua Tiga Yang satu yang paling enak itu dia Yang berkesan juga gak apa-apa Yang dikasih support langsung sama calon Katakan Orang tua langsung Iya kan berkesan ini walaupun stadionnya kecil Surajaya Surajaya oh iya iya Ini apa sih Ayo tinggal satu ini lho kok susah Surajaya Bungkarno Kanjuruan Kanjuruan Oke tinggal satu Terakhir Wow wow Jawaban ini Wes Siapa Kapten pertamamu Di sepak bola Profesional Andri Budianto Andri Depeng Deltras Sudah Oke mas Sekarang jawab pertanyaan dari Petitian ya Mas Dwi dan Mas Jai Dori Selangiran mana Kalau saya asli Sidoarjo Saya Bujir Borok Untuk Mas Dwi Puswarto Siapa penyerang yang paling ditakuti Sama bermain sepak bola Dulu yang aku takutin Kurniawan sama Bambang aja Masih saat ini Masih licin dia di depan Ada dari Lagi Siapa Dua pemain yang musim ini Paling luar biasa Untuk persala Lamongan Terus doanya Untuk stay Untuk persala Lamongan Di Liga 1 Dua pemain paling luar biasa Musim ini Masih Saya Rapinya Sama K Idem Lu gak tau mas Hidem GERLAH Hidem Tarik di kokil Belumpuk Tidak Apakah waktu kecil Dulu Sudah punya halter keras Atau mehel seperti sekarang bermainnya Melu Sudah sejak dari dulu Mas Gak melu Enggak, 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 dari dulu. Untuk pas Dewi Kuswanto, kenapa potong rambut borongnya? Nah, kemarin aku bilang sama anak saya, anak saya juga panjang waktu itu, yang kecil yang nomor dua. Pak, kapan aku potong rambut? Besok kalau lawan PS Tiram menang, kita potong. Akhirnya ditage, Pak, potong. Enggak, enggak jadi. Loh, kenapa? Aku dimarahi Ustada ini, enggak potong-potong, katanya gitu. Kan cowok, Mas. Panjang, udah panjang. Terus, kenapa Ustada marah? Katanya udah dijanjiin lawan PS Tiram, kan udah menang kok, enggak potong. Ya, yuk kita berangkat, ya. Untuk Mas Dewi Kuswanto lagi, apa modal utama untuk bisa menjadi impertop di Indonesia? Enggak segan-segan, tanya kelemahan kita, saya sendiri, sama pelatih. Dan nambah di luar latihan. Untuk keduanya, setiap hari biasanya tidur jam berapa? Paling, kalau saya paling malem, jam sebelas. Paling malem. Kalau saya, jam 12. Jujur, bagus, enggak apa-apa, jujur. Jujur, ya. Untuk Mas Zainovi. Golnya melawan Bayangkara merupakan salah satu gol terbaik Liga 1 musim ini. Saat itu, bagaimana perasaannya bisa mencetak gol seimbang itu? Saya ya senang perasaannya. Saya soalnya enggak ngira kalau bisa kayak gitu, kan. Itu bukan karena dilatih, bukan ya? Bukan. Latihnya enggak ada kayak gitu. Kebetulan, Mas. Kebetulan. Pokok saya hantam aja. Kayak kemarin lawan mana itu? Yang di kandang sendiri itu? Oh, itu. Bada, badak. Itu pun ya, saya tak... Ya, gitulah. Pokok enggak ada, kesengajaan enggak ada itu. Niatkan di arah gawang gitu aja ya. Ya, pokok arah gawang. Untuk keduanya, dari Wanongan, habis alam. Semoga bisa menang untuk Besok dan lainnya ngeyel. Amin, amin. Bismillah. Kita berdoa sama-sama, supporter sama jajaran elemen Persela. Biar, apa, bisa memenangkan pertandingan besok. Gimana caranya. Bismillah. Saya jadi keeper Endokartiko, karena beliau panutan dari dulu. Masih kecil, saya lihat Endokartiko mainnya konsisten. Nah, Anang Ma'ruf. Siapa yang enggak kenal juga Anang Ma'ruf, crossing-crossing-nya bagus. Molly Lesi, stopper yang garang. Kuat duel-duel sama Nur Alip. Karakternya sama. Killer. Agustiar sama. Naik durunya juga bagus. Agustiar Batu Fara. Crossing-nya juga bagus. Gelandang, perun itu sama Haryono. Haryono bertahan bagus. Perun itu yang masih bola-bola. Sadil. Punya kecepatan. Sama penyelesaian. Dan sama Kotaji Santoso. Nah, ini sampai saat ini legend. Teknik bolanya belum hilang. Tapi juga bagus. Crossing-crossing-nya istimewa. Marcio, pemain lamongan dulu, striker. Punya tendangan, cukup mematikan bagi semua keeper. Kurniawan, striker yang saya takuti dulu. Artinya, Kotnil Maizart. Kenapa Pak Nil Maizart? Saya kira, Kotnil, kasih motivasi buat rekan-rekan timnya bagus. Harus dijelaskan semua ini. Iya loh. Siapa itu Hedro Kartiko, Mas? Hipertimas legend. Dia sangat bagus. Kecil tapi... Istimewa. Ismet. Ismet punya crossing-an yang bagus. Dan sampai sekarang masih crossing-an. Hamka, punya duel bagus. Intercept bagus. Pokok lengkap lah kalau dia. Karis Yulianto, keras. Ini, 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 ini. Karis Yulianto. Nuralim. Nuralim, karu, harus. Keras. Erol Iba, Papua. Bagus banget ini. Gak punya... Capek. Capek. Firman Utina, pembagian bola. Jangan bagus. Ponario. Sama. Sama. Duit maun. Ridwan. Ridwan. Pesie, Semarang. Sekarang ikut mana itu? Pelate. Oh, pelate. 19-nya. Oh, iya. Punya kecepatan, jatah. Kurniawan. Striker. Ya, bagus juga. L.A. Boy. Sayap yang paling gila. Kalau bapak-bapak mukas, Striker yang paling tajam. Lompat nyata yang tinggi, Kepalanya itu yang bikin matikan. Satu, dua. Terima kasih sudah menyaksikan live White Player. Sampai jumpa lagi.